Halo guys, balik lagi ke channel gue AKS Nah, ini gue sambil AMR ya Hari ini gue mau bagiin Build Salah satu karakter assassin ya Ini adalah yang dipakai Sekarang udah build SBK Sebenernya ini ada 2 build, build SBK sama Evenom buat PvP Tapi disini gue bakal ngasih tau tentang build Soul Death Royale berdulu gitu Nah, sebelum mulai videonya Gue mau kasih tau ke kalian Kalau misalnya kalian mau top up Kalian langsung aja cek ke Toko WendyGG ya, karena disini harganya Bener-bener bersaing banget Kalian bisa lihat di poster ini Harganya berapa, dan Kalau misalnya kalian mau beli via link Juga bisa, itu harganya semua udah gue Taruh di deskripsi Nah, kalau kalian mau cek lebih harga Pastinya, kalian bisa masuk aja ke Websitenya di tokowendygg.com Disitu kalian ketik aja Ragnarok Origin, kalian tinggal Sesuaiin aja harga Atau Link harga yang kalian butuhin gitu Kalian bisa cek aja disitu Yang pasti Kalau lewat website tuh Masuknya cepet banget Kalau gue lagi buru-buru Gue selalu top up di tokoh IndyGG, karena bener-bener Masuknya cepet banget Nggak ada semenit dari kalian bayar Itu udah langsung masuk ya Kalau di gue Selama ini, nggak nyampe semenit Itu udah langsung masuk Beneran Nah, mungkin kalau misalnya lagi terlalu rame ya Kasih waktu 5 menit gitu Itu udah oke banget Itu udah termasuk cepet ya Jadi kalau kalian mau Kalau kalian mau top up Langsung aja cek ke toko IndyGG, oke? Nah, disini gue mau share Tentang build SBK ya Dan perlu dicatat ini Salah satu build yang bisa gue bilang High expander ya Jadi ya, kalian bisa sesuaiin Atau karakter kalian sendiri Berdasarkan build ini gitu Oke, kita mulai dari startnya Disini Statusnya udah pasti STR in Ya, karena SBK itu Main di physical attack Atau magical attack ya Jadi Main dua-duanya gitu Tapi Seperti kalian lihat ini Bonus STRnya lebih gede Jadi fokusnya lebih ke Physical attack gitu Nah, ini masukin dex Kappa dex Kanna dex juga Tambahin range weapon attack ya Jadi ini kalian bisa lihat Karena SBK itu termasuk Ke range damage gitu Nah Untuk equipnya Equip yang dipakai Kita lihat kostumnya dulu Disini Pake yang pita ini Kenapa? Karena ini damage to boss ya Jadi Gue udah gak pake Apa namanya? Kostum yang buat grinding gitu Udah gak pake Disini Jadi disini Bermuda pure Buat MVP-an aja gitu Nah, disini Di Fastware-nya Kalian bisa Pake ini ya Kalau gak ada ini Kalian bisa pake yang Kacamata item ini Buat Job kalian Eh, buat Main SBK itu juga bagus ya Disini Gue pake ini Karena dia ada chance Naikin attack ya 10% Eh 10% chance buat naikin 5% attack gitu Oke Untuk di mulut Mulut gue juga Masih yang terbaik Masih yang masker item ini Nah, dia damage to damage human Physical attack Physical attack 2,5% gitu kan Ini bener-bener Bagus banget Untuk di backware Pake ini Karena dia Ada Change Mana tuh Ya, kasih global cd ya Buat SBK juga Supaya Keluarin skillnya Lebih cepet gitu Kalau gak ada Kalian bisa pake yang Juga Ini juga bagus banget Kalian naikin physical attack Magical attack ya Tuh Lugti armor Pake ini Ini sebenarnya Juga ini Khusus buat boss Ini Beli ya Ini beli Dari waktu itu Serangan pajar Ada yang langsung dapet kostum Itu gak salah Satu, setengah juta ya Kalau gak Punya ini Kalian bisa pake yang Joker Itu damage to boss ya Ini kalau salah Di Joker Atau yang mana gitu Pokoknya kostum joker gitu Itu juga kalian bisa pake Oke Untuk senjata Untuk senjata tuh Kalian pake build Yang sebelahnya Moonlight danger Sebelahnya Lunar danger Nah, kita pake sebelah-sebelah ini Karena katanya itu Katanya ya Ini Gak bisa Ngestack gitu Kalau kalian pake Dua lunar danger gini Katanya Gak gitu efek nih Tuh Kalau kalian liat Damage gue ini 5,8 ya Tuh 5,7 Nah, kalau kalian Pake sebelahnya Beda-beda Tuh Liat damagenya Oke Sama aja Jadi harusnya Gak banyak beda sih Cuma katanya Dia gak Ngestack ya Mungkin yang perbedaannya Tuh di Global CD Dia dapet Global CD Lebih cepet gitu Nah, di armor Gue pake Sprint Set Gak pake Set of Master Magic Karena Ya, sekali lagi Incar Global CD-nya Supaya Sonic Blownya Keluarnya cepet gitu Nah, untuk access over Pake yang dari Cimera Dark Knight Emblem Sama Dark Knight Love Karena mainnya skill Ya kan Dia punya set effect Yang dimana Naikin skill damage 15% Jadi pakein itu Gitu Nah, untuk kartu-kartunya Untuk di kepala Udah pasti pake 2 krem Buat PVA Kalau misalnya PvP itu Kalian bisa pake G Earth Sama Devi Ruchi Ya, supaya gak Kena dark Karena kalau kena dark Kalian gak Kan mainnya jarak Ya, jadi Pokoknya kayaknya Job apapun Kalau kena dark Itu agak susah Nyerang ya Semua job ya Jadi, butuh itu Atau kalian Apa namanya GRT-nya kalian bisa Ganti ke Marduk ya Supaya gak kena Silent Itu juga bisa Nah, untuk Tipe Sware Ya Cat gak tau Goblin Udah pasti Ini Angeling Ini Deviling Kalau PvP Pake Deviling 2 Kalau gak apa-apa Bisa pake GTB Di baju Pake Bapo Kalau gak ada Ya, biasanya Kosong aja Gitu Untuk di senjata Udah pasti Size Kartu size Race Elements Itu udah wajib Kalau SBK Ya Terus di armor Armor juga Nyesuaiin aja Kalian bisa pake Mark atau enggak Kalau kalian gak punya Kartu ungu Bisa pake Peko-Peko Atau pake Gak apa Kornutus juga Masih oke gitu Untuk di Clock ya Pake 2 Redrick Atau misalnya Pake Jack Atau kartu-kartu Resist Elements Gitu Itu juga bagus Kalau mau damage Bisa pake Ya pake ini juga Boleh nih Pake Verildo Juga boleh Gitu Bukti sepatu Pake Verid Atau pake Sohi Juga bisa Verid Antara Verid Kalau Sohi Gitu Nah untuk Di ACC Di ACC Itu kalian bisa pake Sebenernya bagusnya Itu 4GG Ya Ini gue salah pake Jadi 4GG Ini udah bagus banget Karena kita butuh Apa namanya Physical attack Magical attack Jadi pake GG 4 Ya kan Karena ini kita mainnya skill Jadi damagenya satu-satu Nggak perlu kartu Yang kayak Ngeproc Sonic Blow Gitu-gitu Itu kurang Kepake Karena bakal jarang banget Keluarnya Jadi pake 4GG Itu udah paling bagus Sebenernya Oke Untuk kartu Sih Udah Itu aja Nah Untuk Enchant Untuk Enchant Ya Di Fastware Kalian Pake BVA Kalau mau BVA Pake ini BVA Dance Bonus Kalau mau PVP Bisa pake MDEF Ya Bisa pake MDEF Ini sih Basic sih Kalau yang di kostum Hampir semua aja Pata-ata sama Nah Kalau di PVP Eh Kalau di Apa namanya Di hardware Kalian bisa pake Superior physical attack Atau magical attack Bebas Ini kalian dapetnya yang mana Sama aja Kalau buat SBK Terus kalau buat PVP Kalian pake PVP damage bonus Di Modeware Juga PVA-nya Pake PVP damage bonus Dan PVP-nya Pake MDEF aja Karena Damage magic tuh Lebih sakit gitu Untuk di armor Buat PVP-nya Gila pake PVP damage bonus Buat PVP-nya Kalian bisa pake Vitality Boost Atau counter crit Buat yang main critical Kayak sniper Atau paladin matir gitu Itu masih bisa kepake Untuk senjata Kalian pake Ini ya Range boon Tambahin range physical damage Jadi Kalian tuh Nggak cari Apa namanya Nggak cari Magic damage gitu Tapi carinya Range Physical damage Semua sama nih Range physical damage Range physical damage Di AC juga sama Range physical damage Semua gitu Untuk bawahnya Kalian bisa Physical attack Magical attack aja Untuk di sepatu Bisa pake Anti P damage Vitality Boost Atau counter crit Bisa diantara dua itu Resistance boost Gue kurang Rekomendasiin Karena menurut gue Kurang aja sih Kurang Berpengaruh lah gitu Nah untuk di Mentalnya Kalian bisa pake Vitality Anti Magic damage Sama counter crit Dantara tiga itu Terserah kalian dapet yang mana Tiga tiga bisa dipake Kalo buat PVE Nggak gitu Kepakekan Jadi buat Ini yang di armor Buat di mental Sama Zeus Lebih ke PVP aja sih Nah untuk di Apa namanya Di Kostum Kalo buat PVP Pake PVP Damage bonus Kalo PVE Kalian bisa pake Physical attack Physical attack Ataupun PVE damage bonus Gitu Tapi gue lebih Rekomendasiin ke Physical attack sih Begitupun Di Backware Juga sama PVP juga pake PVP Damage bonus PVE juga Physical attack Atau magical attack Tapi gue Rekomendasi ke Physical attack aja Nah yang bawahnya Kan bisa dari STR INT Antara dua Oke selanjutnya Feater Feater disini Di charnai Ini punya Dua set ya Buat PVE Pakenya Empat Bulu merah Karena lebih sakit Kalo di PVP Baru ganti Bulu putih Gitu Kalo PVP Pakenya Bulu putih Kalo PVE Pakenya Bulu merah Itu juga berlaku Di Defense juga Defense tapi Pakenya Bulu putih aja sih Karena Bulu merahnya Dia gak kasih Ignore PDEF kan Ignore PDEF Atau Ignore MDEF Dia gak kasih Jadi Disini Pakenya Bulu putih Bulu hitam Gitu Semua juga sama Sama Ratain semua Jadi Disini Dia punya Charanya punya Dua set Bulu putih Bulu merah Gitu Semua Ke bawah Sama Nah untuk Sigilnya Untuk sigil MVPan Biasa gue Make Kayak gini Gue Make Starfall Ngasih 5% Dance bonus Ngasih Meteor Disini 4% Karena Ini udah Level 2 Ya Kalau level 1 Dia kasih 3% Gitu Ini sebenarnya Buat MVPan Atau buat Grinding Ini Kalian Wajib Naikin Gitu Terus Yang terakhir Gue Pake Berserk Yang Ini Pake Impel Kalau Kalian Gak Punya Impel Kalian Bisa Ganti Yang lain Contohnya Kayak Energy Drain Itu Juga Bisa Kepake Atau Apapun Yang Nambahin Damage BK Kalian Harus Naikin Semuanya Magic Damage P Damage Physical Attack Magical Attack Ini Kalian Perlu Naikin Misalnya P Damage Reduction Sebenarnya Penting Itu Kebutuhan Kalian Aja Nah Yang Di bawah Nya Perlu Dinaikin Ini Path Optional Ini Karena Hitungannya High Expander Jadi Ini Dinaikin Ini Wajib Ini Udah Pasti Wajib Ini Wajib Ini Wajib Ini Optional Aja Buat Defense Kalau Kalian Masa Butuh Dan Terlalu Tipis Kalian Naikin Ini Juga Wajib Dinaikin PvP Ini Juga Karena Fokus Ke PvP Jadi PvP Metal PvP Nya Gede Ini 44 Terus Apalagi Path Sebenarnya Path Wajib Punya Antas Sama One Minimal Tire 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 Kalau Ini Tire 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 Udah Bagus Banget Nih Terus Kalian Bisa Pake Sohi Juga Eh Sorry Maksudnya Pake Apa Namanya Pake Squidget Juga Bisa Bagus Banget Buat PvP Kalian Bisa Pake Bulldog Bulldog Juga Bagus Buat Kasih Shield Selanjutnya Untuk Verus Core Verus Core Yang Wajib Kalian Punya Ini Coprocessor Ini Sebenernya Lebih Ke Grinding Nah Yang Paling Penting Ini Order Of Mine Sebenernya Order Of Mine Itu Solder Destroyer Nggak Casting Lagi Terus Damagenya Naik Berdasarkan INT Terus Selanjutnya Poison Boost Enchant Poison Naikin Physical Attack 40% Ini Bagus Banget Ini Cold Blood Tambahan Aja Terus Selanjutnya Mana Length Boost Ini Buat Damage Karena Kita Range Damage Jadi Kita Nyerangnya Dari Agak Jauh Makanya Pake Ini Corosive Poison Jadi Ini Kalau Kita Pake Skill Yang Ini Gue Belum Bahas Skill Kalau Kita Pake Skill Yang Ini Enchant Poison Damage Kita Ke Monster Ataupun Apapun Entah Player Yang Pake Cartoon Earth Water Fire Apa Namanya Armor Damage Kita Naik 20% Ya Ini Bagus Banget Makanya Rata Rata Itu Kita Ke Apa Namanya Kalau PVP Kita Counter Cuma Sama Argeop Doang Karena Minus 75 Gitu Untuk Kalau Misalnya Dia Pake Yang Lain Itu Kita Bisa Pake Yang Enchant Poison Tadi Jadi Damage Masih Naik Nah Itu Dia Terus Untuk Skill Untuk Skill Disini Ambil Yang Ambil Double Attack Buat Ini Buat Menuh Menuh Aja Shield Shield Dos Ini Seharusnya Ambil 5 Bisa Buat 5 Ini Control Juga Gak Gitu Kepake Ini Sebenarnya Harusnya Ambil Ini Cuma Gat Gatau Ownernya Bikinnya Gini Jadi Yaudah Sama Aja Terus Backslide Wajib Hiding Wajib Terus Disini Sebenarnya Yang penting Ini Enchant Poison Venom Dust Backslide Sama Hiding Research Ini Yang penting Bisa Ini Buat Menuh Menuhin Aja Buat Dual Wilt Master Ini Juga Di Ambil Cuma Buat Menuhin Aja Terus Disini Yang penting Soulbreaker Meteor Assault Ini Kepake Sebenarnya Kayak Buat Grinding Itu Masih Kepake Bukan Buat Grinding Sih Ke MR Kepake Buat Ton Kepake Buat Ngebersin Anak Anak Itu Masih Kepake Terus Enchant Deadly Poison Juga Yang Wajib Wine weakness Ini Juga Wajib Itu Dia Yang Wajib 1 2 3 4 Ini Sebenarnya Buat PvP Atau MVP Gak Gitu Kepake Mungkin Kalian Mau Pake Yang Lain Itu Juga Bisa Ya Itu Dia Sebenarnya Nah Untuk Settingannya Ini Gue GMR Settingannya Soul Death Throw Sama 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 Enchant Poison Enchant Deadly Poison Sama Enchant Poison Itu Basicnya Tapi Kalau Kalian Lawan Monster Monster Misalnya Undead Poison Gitu Ini Jangan Kalian Pake Karena Bakal Dapet Minus Damagenya Minus Gitu Ini Kalian Pakai Kalau Misalnya Lawan Monster Monster Neutral Wind Fire Water Ataupun Earth Ini Kalian Pakai Karena Demain Kalian Bakal Naik Gitu Nah Untuk PVP Ini Opsional Kalian Bisa Pake Dulu Di Awal Terus Kalau Kalian Lihat Musuh Kalian Kebanyakan Pake Argiop Kalian Bisa Lepas Gitu Nah Untuk Bullet Si Segitu Aja Kayaknya Gak Ada Yang Gak Ada Lagi Harusnya Udah Gue Jelasin Semua Oke Kayaknya Cukup Lengkap Yang Gue Jelasin Untuk Build Dari SBK Ini Ntar Mungkin Gue Bakal Bikin Build Satu Lagi Bikin Video Build FN Itu Khusus Buat PVP Untuk Build SBK Video Sampai Sini 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 Misalnya Gue Ada Yang Kelupaan Ada Yang Lupa Gue Jelasin Kalian Boleh Tulis Di Kolom Komentar Ntar Bakal Gue Jelasin Di Kolom Komentarnya Kalau Gue Lupa Kasih Tahu Di Video Ini Nah Untuk Videonya Sampai Sini 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 Sini